Jujur, harus kami akui, dibandingkan dengan misalnya Xpander Cross yang juga sudah akhirnya memiliki fitur idling start-stop juga Di sini, jauh lebih halus Halo guys, selamat datang kembali di CVT Cars Video dan Talk Shows Balik lagi sama gue, Reza Refer Toyota Avanza Dan juga Toyota Veloz Memang banyak menuai, ya sedikit kecewaan Perdebatan Di antara, ya, konsumen-konsumen yang ada di Indonesia ini Karena mobil-mobil itu, kedua mobil itu Dan juga kembarannya dari brand Daihatsu, si Xenia juga Sekarang sudah berubah Tidak lagi rear-wheel drive Dan juga secara saksis juga sudah berubah Yang mana membuat mobil itu banyak yang ragu, banyak yang sanksi Dan juga banyak juga yang mengetes Belum terbiasa mungkin ya dengan format barunya front-wheel drive-nya itu Jadi tidak kuat nanjak Yang mana memang itu menjadi sedikit kekecewaan bagi para loyalist RWD yang dulu selalu Mem-bashing brand-brand sebelah yang LMPV-nya, LSUV-nya menggunakan FWD Dan kala itu memang baik Avanza, Veloz, Xenia, Rush, Terios, semuanya masih RWD Tapi sekarang Avanza dan saudara-saudaranya Veloz dan juga Xenia sudah FWD Membuat banyak orang kecewa dan akhirnya ya, mau nggak mau pasrah atau berganti gerasi Atau tetap banyak yang tetap stay dengan gerasi sebelumnya Tapi bagaimana jika sebenarnya Toyota masih menawarkan sebuah opsi yang sangat menarik Karena dengan harga yang bahkan lebih murah dibandingkan dengan Veloz Kalau dulu mobil ini, Toyota Rush, harganya lebih tinggi dibandingkan dengan Veloz Tapi sekarang harga Toyota Rush, even varian tertingginya, si GR Sport ini Lebih terjangkau dibandingkan dengan Veloz Dan mobil ini masih memiliki sistem penggerak roda belakang Yang mana masih menjadi favorit orang-orang loyalis di Indonesia Dan masih terbukti bahwa di tahun 2021 Toyota Rush, menurut Car Industry Analysis, ini adalah mobil paling laris di Indonesia Yes, seberapa baik mobil ini? Langsung aja kita coba Ini dia CVD Review, The New Toyota Rush, GR Sport Terima kasih telah menonton! Jadi Toyota Rush ini sebenarnya sejatinya sudah keluar lumayan cukup lama ya Di akhir 2017 dan di awal 2018, itu akhirnya diluncurkan Dia baru, benar-benar all new Dia berbarengan dengan kembarannya, pastinya dengan daya Suterios Dan akhirnya di tahun 2021-an, di akhir-akhir 2021 ketika semua line-up yang dulunya pakai emblem-embel TRD Sportivo diganti oleh Toyota jadi GR Sport Nah, Rush sedikit mendapatkan update nih Kalau dulu varian tertingginya adalah TRD Sportivo, sekarang varian tertingginya adalah Rush GR Sport Dan tidak hanya perubahan emblem saja ya Seperti emblem yang ada di belakang kursi saya ini, ada tulisan GR-nya ini Ya, dan di sini juga Tapi ada beberapa hal yang ditambahkan di mobil ini Satu fitur yang menurut kami cukup signifikan sekali membantu mobil ini menjadi cukup baik Dan bahkan bersaing dengan rival-rival di kelasnya Fitur apa itu? Tapi sebelum kami bahas fitur terbarunya dari Toyota Rush GR Sport yang tahun 2021-2022 ini Kami akan bahas dulu apa saja yang berbeda soal desain dari Rush GR Sport ini Soalnya sebenarnya ada perubahan sedikit pada bagian desainnya Ya, paling kelihatan adalah pada lower bumper-nya Sekarang dibuat kayak lebih besar gitu, kayak lebih gagah gitu Tapi malah jadi semakin terlihat sedikit agak nggak pas ya Malah jadi agak sedikit terlihat aftermarket-nya Kalian bisa lihat di bagian sini ya Samping-samping sini jadi terlihat agak aftermarket Tapi jadi keker banget kalau Nih, kalau kalian lihat ya Dia jadi makin besar pada housing fog lamp-nya Di bagian kanan, bagian kiri Dia lebih besar gitu ya, fog lamp-nya juga makin besar Bagus Jadi kalau kalian lihat tampangnya dari depan langsung Terlihat sekali bahwa mobil ini jadi kayak makin keker gitu Wow, GR Sport Lebih keker dibanding TRD Sportivo, bagus Dan lebih bagusnya lagi, sepertinya memang GR Sport ini Mengingin mengambil pasar yang lebih elegan dibandingkan dengan TRD Sportivo Terbukti adalah emblem-emblem TRD Sportivo yang biasanya ada di depan sini Sama sekali sekarang di varian GR Sport terbaru ini Sekarang benar-benar tidak ada lagi Dia benar-benar nggak ada lagi Bagus, jadi kayak lebih elegan Dia kromenya dibuat kayak dark chrome gitu Bagus, sampai bawah lower bumper juga diwarna abu-abu gelap gitu Jadi bagus banget Lampunya sama, masih seperti dulu Sudah ada LED DRL LED reflektor lampunya utamanya Sudah all LED, bagus Dia juga sudah pakai teknologi auto headlamp Jadi bagus banget Dan auto headlamp-nya nggak bikin ribet kayak Toyota-Toyota yang lainnya Seperti Corolla Cross gitu ya Yang nggak bisa dimatikan Ini masih bisa dimatikan Jadi masih bisa fully off gitu Selain auto-nya Bagus Nice Dan perubahan di depan sih memang nggak ada Tapi perubahan pada lower bumper itu membuat dia kayak jadi lebih keker Memang minim banget sih perubahan bagian-bagian depan Dari samping juga perubahan Seperti velg-nya masih tetap dual tone Dengan konfigurasi Dia di 215-60 R17 Dia masih 17 inci Bagus Tapi memang Rata-rata memang di kelasnya sudah 17 inci-an semua ya Jadi bagus Dual tone Agak sedikit menipas gitu Dia pakai Download Enasave Jadi pakai bahan Eco EC300 Plus Jadi ya oke Cukup bagus Dan berlanjut ke belakang Samping belakangnya sini Sistem keyless entry sudah ada di sini Dan dia ketika kita kunci Juga dia sudah auto-retrack Spionnya Spionnya juga sudah ada LED Tetap sama seperti dulu Di bagian bawah sini sudah Garnish yang ada tulisan TRD Sportivo-nya Diganti dengan GR Dan emboss-nya itu lebih bagus gitu Dia kayak 3D timbul gitu Kalau TRD Sportivo kan kayak sticker gitu ya Bisa dikletek Kalian baru pakai 2 bulan Sering kena hujan aja TRD Sportivo tuh langsung udah bisa dikletek Ilang tuh bisa Terus embel-embel GR Sportnya tuh Gak terlalu banyak gitu Gak mengganggu Kalau yang TRD Sportivo kan Ya di sininya ada Di bawah Di garnish tengah ini ada Di bawahnya ada lagi gitu kan TRD Sportivo kan dulu kan kayak gitu Saking pengen taunya kalau itu varian TRD Sportivo kan Kalau ini Dia varian GR tuh Sedikit lebih elegan Jadi Di bagian samping sini Di samping kanan Samping kiri Hanya ada satu saja Di garnish warna Abu-abunya ini Dan ditempelnya Di emboss warnanya Kayak 3D gitu Jadi lebih bagus Dan lebih Terasa premium dan elegan Dibandingkan dengan TRD Sportivo Begitu itulah pada bagian belakang Pada bagian belakang Semuanya masih sama persis sekali ya Lampunya sudah ada LED bar Tapi sisanya sen dan lampu mundur Semuanya masih Bohlam semua Sharfin antena Spoiler sedikit gini Di fogger Dan lain-lainnya itu masih sama Kamera mundur juga masih sama Belum 360 Seperti layaknya di sodara kembarnya Sisi terios gitu ya Belum ada Nah yang berbeda Di sini Hanya ada ini nih Sekarang emblem GR Sportnya Di sini Nah dan di emboss Warna kotak gitu Ini susah dicopot ya Portir di Sportivo kan Ya lebih Kurang premium dibanding Emblemnya GR Sport ini Jadi lebih menarik Untuk dilihat Dan Sisanya tidak ada lagi Stiker-stiker terlalu banyak lagi Di bagian bawahnya Kalau dulu kan Terlalu banyak ya TRD Sportivo TRD Sportivo Banyak banget gitu ya Ini enggak Lebih elegan Di paling di bagian bawah nih Lower bumpernya bawah Nice banget Enak sih ini Jadi kayak lebih Terasa elegan ya Sensor parkir Dan segala macamnya Semua sudah ada Jadi memang Paling minim perubahannya Hanya dapat emboss GR Sport saja Perubahan memang Paling kelihatan Itu pada bagian depan saja sih Dengan lower bumper Yang dekat housing Fockelamnya itu Pada bagian bagasi Ya jelas masih sama sih Kapasitasnya masih sama Pelipatan juga masih sama Dia belum rata lantai Dia masih dilipatnya ke depan Jadi memang secara Kepraktisan tidak sebaik Saudaranya si Avanza Dan juga kalah telak Dibandingkan dengan Rival-rivalnya sudah Rata lantai Dan juga bahkan Ada yang rivalnya Bisa ditarok Diperbesar lagi ke bawah ya Dengan lantainya Bisa dikebawahin Memang Kelemahan dari Salsis Unibody ini Praktisannya belum sebaik Rival-rivalnya Dan juga Saudara sebrandnya Pada bagian interior Perubahannya Tidak terlalu signifikan Perubahan paling terlihat Ada pada bagian Tombol engine start-stopnya Sekarang sudah Di emboss Stiker Dari GR Sport ya Kalau mahal-mahli Bisa kelihatan nih Kita bisa terawang Ini sebenarnya Masih terlihat Ada tulisan Engine nya disini Ditutup aja Sama tulisan Stiker GR nya gitu ya Ya Cukup niat ya Di Bedanya lagi adalah Pada bagian Kursinya Di pada bagian Headrest nya ini Kayak diberikan Jahitan GR gitu ya Bagus banget Di bagian Sini Dan di bagian sini Ini bagus Jadi Kayak ada emboss Dan jahitan GR gitu Dan Dijahit dengan sangat baik Dan rapi sih Jahitannya rapi banget Yang berbeda lagi Ada pada bagian Steer nya Di bagian steer nya Dia tetap sama ya Dia sudah dibalut kulit Ada audio steering switch Terus juga ada Bluetooth telepon Ini disini Dan di bagian bawahnya Di bagian tengah Bawahnya Ada Embossed GR lagi Dan bagus Tapi Jujur Ini kualitasnya bagus Harus diakui Bagus Dan sisanya Layout dashboard nya Speedometer nya Dengan Eco indicator Bagus Semuanya Masih sama persis Dan di bagian sini Di sebelah Tombol start stop nya Ada traction control Dan ada satu fitur baru Tombol nya Yaitu idling start stop Nanti kita akan coba Seberapa irit mobil ini Gara-gara idling start stop nya Ini AC Sudah digital ya Tapi Dia meskipun sudah Auto climate control Tapi dia belum ada Mode semburannya Jadi Tidak ada Bisa dirubah sama sekali Dia hanya ada Rear defogger saja Disini Tombol Front defogger juga Tidak ada sama sekali Sisanya Daylight view mirror Sunvisor yang sudah ada Lampu ya Dan kaca Bagus banget Ini sudah dari Rush dari gelasi sebelumnya Bagus gak di downgrade Tempat kacamata Lampu Double blower Lightroom baris 2 Terus lightroom baris 3 Yang masih oke Bukan yang terbaik di kelasnya Tapi masih bagus Lightroom baris 2 Juga masih bisa di adjust Maju muda dan mundur 12-volt socket Dia sudah ada Dari paling depan Di tengah Di paling belakang Juga ada Jadi di 3 baris Semuanya ada Head unit nya Berbeda sedikit Sekarang sudah lebih baru Dia sudah bisa Apple CarPlay Maupun Android Auto Bagus banget Dan disokong dengan Speaker yang cukup banyak Dia sudah punya Twitter di depan Dua speaker di bawahnya Speaker Dua speaker di tengah Dan dua speaker lagi Di belakang Tapi jujur Harus diakui Speakernya Suaranya Ya Harus diakui Lebih baik yang Tidak punya Twitter Suaranya Harus diakui sih Mungkin Tapi punya potensial Karena Sudah ada Twitter By default Mungkin power nya bisa Ditingkatkan Mungkin kalian bisa Ketukang aksesoris Untuk menambahkan Suara dari mobil Karena secara default Mereka sudah punya Sound system Hingga baris 3 Jadi punya potensi Yang sangat bagus Pengaturan kursi Masih sama Dia masih bisa Head adjuster juga Dan bisa naik turun Recline juga Sisa itu sama Sih semua Dia juga Ini juga masih 4 speed AT Transmisinya Masih belum Real park Belum pakai Electronic parking brake Dia juga masih Mechanical Armrest Yang sudah ada Kantong dalamnya Clockbox Dan kulit-kulit Di bagian dashboard Soft touch Sudah ada Dari sebelum Yang free-face lift Di door trim Masih ada Tapi sayang Memang Sekarang Sampai detik ini Ketika Avanza Dan juga Veloz Sudah punya Tilt dan Teleskopik Mobil ini Hanya ada Tilt saja Dan Bukan itu saja Ketika kami Coba duduk Posisi kami Sudah paling pas Karena Sebenarnya Enaknya Sebenarnya Mundur Tapi Dia Kurang maju Menurut kami Tangannya Masih agak Terlalu jauh Dan ditambah lagi Biasanya Kalau Yang tidak punya Teleskopik Jarak dari Dashboard Menuju Setir Itu Sekitar Satu jengkal Tapi Mobil ini Tidak sampai Satu jengkal Satu jengkal Kami Segini Ini Tidak sampai Satu jengkal Cuma Segini Terlalu dekat Jadi Terlalu maju Sekali Rasanya Jadi Tidak bisa Mendapatkan Posisi Moodi Yang Paling Menyenangkan Kita Bagi Mesin Pada Bagian Mesin Apa Yang Berbeda Ya Sebenarnya Sejati Masih Sama Dia Menggunakan Mesin Yang Akhirnya Dipakai Sama Toyota Avanza Dan Veloz Yang Varian 1500 Dia Memiliki Kode 2NRVA Kami Kira 2NRVA Ini Hanya Akan Digunakan Di Mobil-mobil 1500 RWD Toyota Atau Daihatsu Karena Dulunya Yang Varian FWD Dapatnya Yang FE Jadi Ya Misalnya Toyota Yaris Ya Gak Apa Tapi Bagus Sekarang Sudah Akhirnya Dipakai Sama Avanza Karena Memang Mobil Mesin Ini Terkenal Dengan Ketangguhannya Dan Juga Irit Nanti Akan Kita Bukitkan Irit Mobil Ini Menggunakan Mesin 1500 CC 2NRVA Seperti Kami Bilang Dan Menghasilkan Tenaga 104 Hp Atau 106 PS Dengan Torsi 136 Nm Berbeda Dengan Avanza Yang Sudah Berpenggerak Roda Depan Sekarang Mobil Ini Masih Berpenggerak Roda Belakang Ya Bagi Kalian Yang Masih Suka Banget Sama RWD Mending RWD 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 Kuat Nanjak Nah Pilih Mobil Ini Aja Kalau Gitu Dan Tapinya Mobil Ini Sistem Sistem Transmisi Yang Cukup Jadul Masih 4 Speed AT Tahun 2022 Nanti Kita Cek Kembali Berkendara Bersama Rush GR Sport Ini Akhirnya 3 tahun Dikab Berikan Update Mobil Ini Cukup Minor Seperti Yang Minta Dijelaskan Ya Desainnya Tidak Banyak Berubah Hanya Pada Emblem GR Baru Yang Pada Bagian Setir Dan Kursila Yang Memang Gak Banyak Dan Begitu Pula Pada Set Suspensinya Memang Tidak Banyak Berubah Bagian Suspensinya Segala Shock Breaker Masih Sama Jadi Kalau Urusan Bantingan Memang Mobil Ini Ya Bukan Yang Terbaik Di Kelas S Tapi Sudah Much Improved Dibanding Dengan Generasi Sebelumnya Yang Memang Lebih Hard Lebih Stiff Gitu Set Suspensinya Ini Jauh Lebih Baik Sudah Jauh Lebih Membaik Disini Yang Masih Kurang Menurut Kami Memang Belum Ditingkatkan Rigidness Dari Sasis Memang Dia Masih Belum Menggunakan DNGA Terbaru Atau TNGA Bahkan Jadi Terasa Sekali Misalnya Kita Sedikit Berbelok Seperti Ini Mobil Bagian Belakang Dia Sedikit Nyangkang Karena Memang Jadi Body Roll Terasa Sekali Dan Terasa Sekali Kita Berbelok Belok Seperti Ini Sasis Tidak Terlalu Ngikut Seperti Ketinggalan Dari Mobil Jadi Kurang Memberikan Terasa Menyenangkan Ditambah Lagi Dengan Memang Mobil Ini Basisnya Masih Unibody Jadi Membuat Mobil Ini Terasa Sekali Sasisnya Tidak Tidak Mengikut Body Roll Terasa Sekali Kenyamanannya Juga Bukan Point Plus Dari Mobil Ini Jadi Kami Belum Bisa Memberikan Kehebatan Dari Mobil Ini Yang Benar Benar Karena Masih Banyak Yang Harusnya Bisa Di Improve Dari Mobil Ini Gitu Masih Sebuah Toyota Rush Yang Sama Persis Ketika Diluncurkan Di Tahun 2018 Lalu Tapi Memang Yang Menarik Disini Dibandingkan Misalnya Toyota Panza Terbaru Yang Sudah Berubah Platform Jadi FWD Dan Sudah Di NGE Terbaru Mobil Ini Terasa Jauh Lebih Tinggi Dia Terasa Sangat SUV Jadi Kita Sudah Posisi Paling Rendah Karena Kebetulan Kami Pribadi Suka Sekali Nyetir Kami Pencinta Sedan Pengabdi Sedan Jadi Suka Banyak Duduk Paling Bawah Sebenarnya Memang Ada Head Adjuster Sudah Paling Bawah Rasanya Visibilitas Kami Masih Sangat Tinggi Masih Di Atas Dashboard Dan Rasanya SUV Sekali Mobil Ini Visibilitas Bagus Kekiri Bagus Kanan Bagus Belakang Bagus Hanya Satu Saja Memang Visibilitas Yang Sedikit Mengganggu Pilar Disini Memang Terlalu Besar Yang Dimana Sinnya Ada Twitter Agak Besar Jadi Agak Mengganggu Tambah Lagi Batok Dari Spion Agak Besar Jadi Gak Ada Sela Diantara Spion Sama Bodi Mobil Jadi Memang Agak Sedikit Blind Spot Menurut Kami Di Buah Blind Spot Rasanya SUV Walaupun Untuk Pengasa Posisi Mengudinya Seharusnya Bisa Di Perbaiki Dengan Adanya Misalnya Telescopic Pada Bagian Setiap Ini Seharusnya Bisa Di Update Lebih Baik Jadi Kami Rasa Posisi Duduk Sudah Oke Sudah SUV Tinggi Tapi Kurang Telescopic Saja Dan Ada Keuntungan Lagi Mobil Ini Sudah Rear Wheel Drive Dan Pastinya Memiliki Ground Clearance Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Toyota Avanza Dan Veloz Jadi Mobil Ini Mengenai Keuntungan Ketika Mau Nanjak Nanjak Seperti Tanjakan Seperti Inilah Apapun Tanjak Lebih Berat Lagi Mau Tanjak Isi Full Jelas Jauh Lebih Baik Dibandingkan Dengan Rival Jelas Jauh Lebih Baik Dibandingkan Dengan Avanza Or Bukan Lebih Baik Lebih Bisa Terbiasa Dengan Konfigurasi Real Wheel Drive Seperti Ini Karena Dengan Konfigurasi Real Wheel Drive Di Isi Di Belakang Karena Penumpang Pasti Di Belakang Bukan Perempuan Di Depan Lebih Tertekan Sehingga Bisa Mendapatkan Traksi Yang Lebih Baik Di Toyota Rush Ini Jadi Bisa Nanjak Lebih Baik Ketika Ground Clear Lebih Tinggi Pastinya Untuk Diajak Offroad Semi Light Offroad Mobil Ini Masih Sangat Mumpuni Dibandingkan Dengan Saudara Sebrand Avanza Dan Vellas Jadi Mobil Ini Terkenal Unibody Toyota Yang Terduah Hulu Ini Dengan Konfigurasi Wheel Drive Ini Sangat Terkenal Dengan Ketangguhannya Dia Bundle Jadi Kaki Kakinya Kuat Jadi Kalau Kalian Sering Pakai Mau Sering Jadikan Mobil Ini Misalnya Daily Driver Kalian Mobil Capek Kalian Menurut Kami Mobil Ini Sangat Siap Sekali Jadi Dia Sering Lagi Misalnya Di Daerah Kalian Terutama Mau Di Daerah Rumah Kalian Aro Daerah Yang Kalian Biasa Komute Itu Jalanannya Kurang Baik Jalanan Banyak Jalanan Rusak Jalanan Kurang Rata Menurut Kami Ini Siap Jadi Mobil Capek Kalian Mau Kilometer Gondrong Pun Kami Yakin Kaki Kakinya Tetap Stay Aman Sampai Akhir Hayat Karena Kaki Kakinya Memang Diciptakan Untuk Ketangguhan Sekali Seperti Layaknya Avanza Terdahulu Yang Masih Real Drive Dan Innova Basis Basis Seperti Ini Masih Sangat Kuat Sekali Kalian Ragu Dengan Avanza Terbaru Yang Memang Belum Teruji Masih Cukup Baru Dari 2021 Akhir Sampai Hari Ini Kami Rissue Di Bulan Juni Ini Itu Ya Masih Sekitar 7 Bulanan Umurnya Suat Pendek Belum Bertahun Tahun Dengan Basis Baru Itu Membuat Pastinya Mobil Dengan Basis Yang Sudah Teruji Ini Bisa Jadi Andalan Untuk Kalian Misalnya Kalau Kalian Sedang Mencari Mobil Yang Tahan Banting Aman Di Segala Medan Dan Mau Nanjak Kayak Apapun Itu Kalian Gak Usah Mikir Lagi Karena Terbiasa Dengan Basis Seperti Ini Ambil Toyota Rush Dan Kami Jelaskan Satu Fitur Yang Menjadi Fitur Pendukung Untuk Toyota Rush Fitur Itu Fitur Idling Start Stop Ya Seperti Kami Bilang Tadi Fitur Idling Start Stop Ini Dikawinkan Dengan Nesim Yang Sama Persis Dengan Toyota Avanza Dan Veloz Yang 1500 Apakah Bisa Menghasilkan Efisiensi Yang Lebih Baik Selama Pengetesan Kami Kami Sudah Berjalan Bersama Mobil Ini Lebih Dari 300 Kilometer Dan Kami Sudah Bersama Mobil Ini Di Semingguan Lebih Commute Juga Coba Tes keluar Kota Dan Juga Dalam Kota Akhirnya Kami Mendapatkan Figur Efisiensinya Untuk Figur Dalam Kota Kami Pernah Juga Mereview Rush Yang Pertama Kali Meluncur Kalian Bisa Lihat Review Di Sini Naik Drastis Meningkat Drastis Sekarang Di Dalam Kota Iya Dengan Fitur Idling Start Stop Yang Ini Dia Bisa Menjadi Di Angka 14 Kilometer Per Liter Lais Banget Jadi Meningkat Sangat Drastis Sekali Dibandingkan Dengan Yang Versi Sebelumnya Yang Varian TRD Sportivo Jadi Memang Jauh Lebih Baik Dan Fitur Idling Start Stop Ini Juga Lebih Intuitif Lebih Menarik Dan Cepat Sekali Menyalakan Dan Mematikan Mobil Dan Jujur Harus Kami Akui Dibandingkan Dengan Misalnya Expander Cross Yang Sudah Memiliki Fitur Idling Start Stop Juga Disini Jauh Lebih Halus Sehingga Seamless Lebih Seamless Nyala Kembalinya Juga Lebih Halus Sehingga Bisa Menghasilkan Kenikmatan Berkendara Yang Jauh Lebih Baik Tidak Kasar Ketika Mati Sendirinya Tidak Kasar Nyala Kembalinya Juga Tidak Kasar Memang Seperti Toyota Lebih Ahli Untuk Menciptakan Fitur Idling Start Stop Untuk Figur Luar Kota Tidak Terlalu Banyak Perbedaan Dia Hanya Misa Di 16,4 Kilometer Per liter Saja Memang Ya Kalau dibandingkan Avanza Terbaru Dia Bukan Yang Paling Irit Dia Masih Kalah Sama Avanza Dan Dibandingkan Dengan Veloz Juga Masih Kalah Itu Semua Karena Memang Mobil ini Berpenggerak Roda Belakang Yang Memang Terjadi Power Loss Yang Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Penggerak Mengalir Dibawah Mobil Dan Memiliki Aerodinamica Yang Lebih Buruk Dibandingkan Avanza Dan Veloz Sehingga Menghasilkan Efisensi Yang Kalah Baik Dibanding Kedua Mobil Tersebut Padahal Menggunakan Mesin Yang Sama Dan Yang Kalah Lagi Mobil Ini Meski Memiliki Fitur Yang Jauh Lebih Baik Misalnya Si Adeling Star Stop Ini Tapi Dia Belum Dilengkapi Dengan Fitur Toyota Makanya Ada 6 Airbags Saja Memang Sudah Ada Dari Pertama Kali Launching Traction Control Hill Start Assist Standard Sisanya Ya Masih Belum Ada Fitur Keselamatan Aktif Lainnya Fitur Keselamatan Masih Diminasi Dengan Fitur Keselamatan Pasif Tapi Gak Apa Kalau Kalian Mencari Mobil Yang Tangguh Pilih Mobil Ini Oke Since Dia Menggunakan Mesin Yang Sama Dengan Toyota Avanza Kami Ingin Tahu Seberapa Perbedaannya Kalau Memang Penggunaan Transmisi Yang Berbeda Dan Juga Penggunaan Drive Train Atau Power Train Yang Berbeda Karena Mobil Ini Transmisinya 4 speed AT Sedangkan Si Avanza Sudah Pakai CVT Dan Avanza FWD Dan Mobil Ini RWD Seberapa Jauh Bedanya Kita Coba Aja Langsung Oke Kita Matikan Traction Control Sudah Mendapatkan Terbaik Akselasi Terbaik Nantikan AC Oke Kita Pakainya Metode Karena Giginya Masih ada L, 2, 3 Dan juga D Kita Pakai Metode Yang Rubah Rubah Saja Transmisinya Biar Dapat Akselasi Terbaik Jaga Serem Dan Go Oke 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 Belum 100 Juga Ya 100 Oke Tidak Dramatis Ya Tidak Dramatis Tidak Dramatis Tidak Tidak 100 Menurut Ketatatan Kami Hanya Mampu Ditelaskan Dalam Waktu 14,1 Detting Ya Itulah Memang Kalau kalian Mencari Sekali Mobil Yang Berpenggerak Roda Belakang Tangguh Pastinya Dan Ya Gak Perlu Mikir Lagilah Kalau Untuk Nanjak Ground Clearance Tidak Tinggi Ya Carilah Mobil Ini Tapi Kalau Kalian Mencari Kehasikan Berkendara Kenyamanan Dan Juga Akselerasi Yang Baik Untuk Misalnya Overstaking Jangan Cari Mobil Karena Memang Secara Akselerasi Saja Dia Masih Di Angka 14 Detikan Sedangkan Rival Rival Sudah Mulai Berbenah Semua Dan Sudah Di Angka 13 Detikan Ya Itu Suma Mungkin Karena Memang Dia Masih Menggunakan Sistem Transmisi Yang Cukup Teknologi Lama Dan Juga Penggerak Roda Belakang Yang Mana Penyaluran Tenaga Dari Mesin Yang Ada Di Depan Belakang Memang Ada Sedikit Power Loss Padahal Kalau Penggerak Roda Depan Dari Mesin Ke Ban Yang Langsung Tenaganya Jadi Ya Begitulah Hasilnya Jauh Ya Jadi Bisa Disimpulkan Jadi Bagi Kalian Yang Memang Masih Ragu Sama Avanza Terbaru Yang Sudah Menggunakan Sasis Berbeda Dan Juga Berpenggerak Roda Yang Berbeda Sekarang Jadi Penggerak Roda Depan Kalian Bisa Melirik Toyota Rush Dengan Harga Yang Paling Tingginya Di 300 Juta Kecil Membuat Mobil Ini Masih Lebih Terjangkau Dibandingkan Toyota Veloz Sekalipun Dan Yaitu Idling Start-Stop Yang Bisa Membuat Mobil Ini Jadi Lebih Efisien Lagi Meskipun Masih Menggunakan Teknologi Mesin Yang Sama Teknologi Transmisi Yang Sama Tapi Tenzot Dengan Teknologi Itu Dia Masih Menghasilkan Efisiensi Yang Sangat Baik Tapi Yang Pasti Dia Masih Bergerak Roda Belakang Dan Sasis Unibody Yang Mirip Dengan Avanza Generasi Sebelumnya Yang Memang Sudah Sangat Teruji Sekali Ketangguhannya Rigiditasnya Dan Durability Dan Ruggedness Lebih Baik Dibandingkan Dengan Avanza Terbaru Yang Memang Masih Belum Teruji Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Mencari Mobil Yang Capek Mobil Kuat Mobil Tahan Banting Dengan Harga Yang Masih Cukup Terjangkau Ya Toyota Rush Bisa Menjadi Pilihan Kalian Oke CVT Terima 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 Follow Instagram Kami Di At CVT Indonesia Untuk Tahu Behind The Scene Selama Kami Shooting Dan Berita Otomatif Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Dan Sekarang Kami Sudah Memiliki Website Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Membeli Toyota Rush Terbaru Ini Kalian Bisa Cek Aja Website Kami Di CVT Indonesia .co.id Disana Banyak Promo Promo Menarik Tentang Toyota Rush Oke CVT Terima 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 Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya